Pengamat sepak bola agar bisa memperkuat Timnas Indonesia ini akhirnya disetujui. Namun meski demikian, kritik soal strategi naturalisasi pemain Timnas ini masih mengemuka, saudara. Kita perbincangkan dengan pengamat sepak bola M. Kusnay ini atau Akrab di Sapa Bungkus yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Bungkus. Selamat malam. Ini masih menjadi sorotan nih, tapi kalau kita lihat kan sebenarnya banyak yang menilai naturalisasi pemain keturunan di Timnas ini nyatanya ini bisa meningkatkan performa tim. Tapi kenapa masih saja menjadi pro dan kontra? Iya, kalau fakta bahwa peningkatan performa tim nasional itu terjadi sesudah bergabungnya beberapa pemain yang kita sebut naturalisasi atau kalau yang lain mungkin keberatan disebut naturalisasi tapi pemain diaspora atau apapun labelnya itu kan faktual ya, terjadi. Prostasi kita dari segi peringkat FIFA, dari segi pencapaian di kualifikasi dari segi pencapaian di Piala Asia, itu kan terbuknya memang ada peningkatan. Tapi saya juga memang paham kenapa sebagian orang masih tidak begitu nyaman dengan situasi ini. Karena sebetulnya memang ada satu sisi yang agak terabaikan. Naturalisasi itu begini, jadi kalau kita melakukan naturalisasi itu memang bukan merupakan jalan utama, tapi bisa dibilang merupakan jalan alternatif ketika kita kesulitan mengembangkan potensi lokal. Nah karena itu sebagai jalan alternatif, jalan utamanya tetap harus ditekunin, harus dijalanin. Yaitu yang namanya Yacht Development. Nah sekarang ini publik melihat perhatian federasi PSSI terhadap Yacht Development tidak sebesar perhatian terhadap naturalisasi. Kenyataannya seperti itu, menurut Anda? Iya. Iya, jadi perhatian federasi itu, ya contohnya begini, kompetisi usia muda yang jalan, sekarang di mana sih? Elite Pro Academy seperti apa? Piala Suratin seperti apa? Lalu kompetisi lain selain Elite Pro dan Piala Suratin seperti apa di usia muda? Kan tidak begitu terdengar. Sementara pemain yang kita sebut naturalisasi itu kan terjadi di semua tingkatan usia. Dari tim nasional senior, U23, U20, U17 kan ada proses naturalisasi itu. Nah itu yang membuat sebagian orang tidak nyaman. Walaupun sebetulnya naturalisasi ini fenomena global, di mana-mana terjadi. Negara sehebat Jepang juga ada pemain naturalisasinya. Bungku sendiri melihatnya kenapa akhirnya PSSI ini lebih condong, seperti tadi kata Anda begitu, lebih condong atau sedikit lebih fokus ke naturalisasi ketimbang untuk mengembangkan potensi dari tanah air. Apakah karena ini ingin mengejar prestasi di sepak bola tanah air? Bukan fokus sebetulnya. PSSI juga menjalankan proses pembinaan usia muda itu cuma tidak terlalu masif. Orang kan maunya melihat perkembangan pembinaan usia muda itu sama masifnya dengan proses naturalisasi itu. Nah itu yang saya pikir persepsi publik kemudian terbentuk seolah-olah PSSI hanya mikirin naturalisasi. Padahal sebetulnya pembinaan usia muda itu juga jalan, cuma memang tidak mendapat publikasi, tidak mendapatkan perhatian sebesar proses naturalisasi ini. Makanya saya dorong sebetulnya PSSI agar juga mengamplifikasi apa yang dilakukan dalam level pembinaan usia muda ini kepada publik. Komunikasikan apa yang sudah dilakukan, lalu rencana-rencananya apa. Karena memang pembinaan usia muda itu selama ini memang kesannya itu lebih banyak dilakukan oleh masyarakat ketimbang oleh federasi. Atau jangan-jangan Bungkus, ini memang fokusnya PSSI adalah untuk mempublikasikan pengembangan timnas melalui pencapaian timnas melalui pemain naturalisasi. Bisa dikatakan kayak gitu nggak Bungkus? Jadi ada latar belakangnya juga. Jadi Indonesia ini kan sekarang sedang dalam situasi transisi, sesudah mengalami yang namanya hukuman dari FIFA. Kita mencoba bangkit, kita mencoba keluar dari satu situasi itu, kita mencoba menjadi negara yang lebih baik rata kelolanya. Dan itu salah satu triggernya adalah pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi. Nah prestasi-prestasi itu sekarang yang mendapatkan fokus dari federasi adalah prestasi tim nasional di semua kelompok umur. Diharapkan pencapaian di tim nasional atau prestasi itu kemudian menumbuhkan semangat kita menjalani proses transformasi ini. Ingat bahwa yang namanya transformasi pak bulan Indonesia itu kan panjang prosesnya. Dan kalau dalam bahasa lain kita bilang berdarah-darah gitu loh. Nah proses yang panjang itu butuh hasil cepat, quick result. Nah itu bisa dicapai melalui pencapaian tim nasional. Jadi sebetulnya pencapaian di tim nasional itu tujuannya untuk membuat semangat kita melakukan upaya perbaikan ini tetap hidup, tetap menyala gitu loh. Oke jadi ada dua jalur yang harus berjalan beriringan ya. Selain untuk mencapai prestasi tim nas yang saat ini tengah membara begitu, proses skadarisasi ataupun pencarian bibit-bibit ini juga tengah berproses begitu. Bungkus tapi kalau kita lihat ini kan kritik ini salah satu datang dari anggota DPR Komisi 10 yang bilang bahwa naturalisasi ini sebenarnya tidak membanggakan tanah air. Lebih bangga kalau yang main itu akamsi begitu anak kampung sendiri sehingga meminta agar PSSI Kemenpora ini mengatur strategi lain lah agar bangga begitu tim nasional Indonesia. Kita dengarkan dulu ya Bungkus ya pernyataan dari anggota DPR Komisi 10 ini. Harus punya strategi lain ya. Saya jujarnya tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI. Karena yang main bukan akamsi ya, anak kampung sendiri. Tanggapannya Bungkus? Jadi begini, mungkin Bapak anggota Dewan yang terhormat itu juga mungkin perlu memahami fenomena sepak bola industri sepak bola modern saat ini. Ketika Real Madrid juara Liga Champions, anak kampung Madrid-nya itu berapa orang? Ketika PSSI juara Liga 1 kemarin, anak Bandung-nya itu berapa orang? Itu fakta sepak bola modern. Itu tidak bisa dibantah. Ketika katakanlah Jerman bermain di Pela Dunia, di Pela Dunia U17 kemarin dan menjadi juara. Anak asli Jermannya itu berapa? Dan itu tidak pernah dipersoalkan. Semua orang Jerman tetap bangga Jerman juara. Semua orang Bandung dan sekitarnya tetap bangga PSSI juara. Nggak peduli pemain yang namanya Rahmat Kiryanto itu dari Sulabaya. Nggak peduli yang namanya Davidas Rilpa itu orang Brazil. Tapi yang dibawa adalah bendera pasif. Nah sama dengan tim nasional. Mau yang main itu pemain yang lahir di Belanda. Mau pemain itu yang lahir di mana. Tapi ketika main di lapangan itu kan lambang Garuda di dada. Itu yang tidak boleh lupa. Yang dikibarkan itu bendera merah putih. Kalau Bapak anggota Dewan yang terhormat tidak bangga, nggak apa-apa. Kalau saya tetap bangga. Oke jadi menurut Anda ini adalah bukan strategi hanya di Indonesia. Tapi strategi hampir di semua tanah air. Strategi awal dengan memainkan pemain-pemain naturalisasi. Performa juga akan meningkat. Sembari meningkatkan kualitas pemain-pemain dari tanah air. Itu poinnya. Jadi memang ini kritik ini juga harus menjadi cambuk bagi PSSI. Agar menyeimbangkan upaya untuk menaikkan level prestasi tim nasional itu. Dengan memasifkan pembinaan usia muda. Dan kalau perlu bukan sekedar masif. Tapi juga publikasikan secara masif juga. Supaya masyarakat itu terbuka matanya. Yang dilakukan itu bukan hanya memperkuat tim nasional. Tapi juga di grassroots itu juga dikejar. Juga dijalanin. Itu yang publik mungkin nggak begitu tahu. Karena komunikasi publik PSSI mungkin kurang bagus. Tapi mungkin harus diperjelas juga ya timeline-nya ya. Ini seberapa lama naturalisasi ini akan mendominasi. Karena kalau kita lihat sekarang ini kan jumlahnya sudah hampir seimbang begitu ya. Naturalisasi dan juga non-naturalisasi begitu. Ini kedepannya ini akan seperti apa yang harus dilakukan? Ini kan bukan proses yang bisa menggunakan pendekatan matematika ya. 2 ditambah 2 jadi 4 gitu. Nggak begitu. Seberapa besar pemain-pemain kita bisa berkembang. Itu nggak bisa dihitung. Kalau 2 tahun sudah kompetisinya begini. 2 tahun lagi kita akan punya tim nasional yang 30% pemainnya. Nggak bisa. Itu kan bukan hitungan matematika. Itu berlangsung secara alamiah. Nah memang yang harus dilakukan adalah terus mencoba. Terus berusaha. Supaya semakin banyak potensi pemain lokal itu yang bisa berkembang. Itu yang bisa kita lakukan. Spiritnya di situ. Tapi hitung-hitungannya ini bukan seperti matematika. Buatnya tambah 2 sama dengan 4. Meskipun nanti ke depannya akan ada kekhawatiran begitu jika tim ataupun pemain naturalisasi ini akan mendominasi. Ini jangan dijadikan sebagai sebuah kekhawatiran tapi harus dijadikan sebagai sebuah PR begitu. Tapi dalam sejarah sepak bolanya tidak akan begitu juga. Oke. Tim nasional Jerman tetap ada pemain-pemain Jermanya. Tim nasional Belanda tetap ada pemain-pemain Belandanya. Tim nasional Indonesia saya percaya dan hakku yakin pemain-pemain lokalnya tetap akan ada yang muncul menjadi bagian dari tim nasional. Bahwa memang kemudian ada pemain dari luar. Yaitu realita. Itu fenomena global. Kalau misalkan gara-gara ada pemain dari luar itu terus kita tidak bangga karena dia bukan akan sih. Ya artinya kita mengingkari fenomena global itu. Oke. Jadi kekhawatiran akan tim naturalisasi mendominasi ini menurut Anda terlalu berlebihan begitu ya? Harus dilihat dari sudut pandang lain bahwa ini sebagai sebuah pemicu agar tim nasional Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Yang harus dilakukan oleh PSS ini seperti apa? Karena kalau kita lihat setiap kali ada naturalisasi pro kontra ini selalu muncul. Iya kekhawatiran itu boleh karena itu menjadi cambuk ya bagi kita ya. Karena kalau tidak ada yang bersuara seperti ini mungkin juga menciptakan zona nyaman bagi federasi agak mengabaikan proses yang satunya lagi. Seperti yang saya bilang tadi. Ini kan dua sisi mata uang. Naturalisasi ini tujuannya sebagai trigger untuk mempercepat katalis. Tapi proses yang natural pembinaan usia muda itu tetap harus jalan. Jadi antara yang dilakukan dalam upaya proses percepatan melalui katalis naturalisasi dengan yoke development yang prosesnya panjang itu dua-duanya harus jalan. Dan kekhawatirannya boleh, cowok maksud saya jangan juga dilebih-lebihkan. Oke, dari yoke development ataupun pengembangan anak-anak dari tanah air sendiri ini Anda melihatnya sudah sejauh mana progresnya? Apakah dari liga yang sudah berlangsung di tanah air itu saja sudah cukup atau perlu hal lain? Perlu lebih intensif lagi. Sekarang ini sudah ada yang namanya kebijakan memastikan bahwa dalam kompetisi Liga 1 ada pemain usia 23 tahun kebawah. Begitu juga dengan Liga 2, itu hal yang positif tapi yang juga harus dibenarki bukan sekedar regulasinya itu, tata kelolanya juga. Contoh bagaimana kemarin di PON terjadi kasus kericuhan, bagaimana di kompetisi Liga 3 yang amatir itu masih banyak terjadi kasus penyerangan terhadap perangkat pertandingan. Itu kan menggambarkan bahwa di level pembinaan usia muda kita masih butuh upaya serius. Dan upaya serius itu memang diharapkannya dari siapa? Dari PSSI memang, karena otoritas Depak Bola Nasional itu PSSI. Dalam hal inilah makanya saya dorong, federasi itu juga lebih memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, memberi perhatian yang lebih besar, dan lebih dari itu juga mengkomunikasikan kepada publik upaya-upaya yang dilakukan untuk menjalankan satu sisi yang lain ini, development-nya, di samping sisi yang kita sebut sebagai katalis tadi. Oke baik, kita nantikannya seperti apa. Ini langkah yang diambil PSSI selanjutnya. Yang jelas kita berharap ini naturalisasi tidak kembali menimbulkan kontroversi, tapi prestasi yang membanggakan untuk semua bangsa Indonesia. Terima kasih pengamat sepak bola. MQS ini telah bergabung bersama kami dan memberikan perspektifnya.